Pemirsa polisi menduga pelaku bom bunuh diri di Mapores Poso adalah warga Kelurahan Belimbing, Kecamatan Panjiran, Lambungan, Jawa Timur. Tim Densus 88 dari Polda Jatim mendatangi rumah seorang warga untuk mencocokkan DNA. Inilah rumah orang tua Zainul Arifin di gang gedong Kelurahan Belimbing, Kecamatan Panjiran, Lambungan, Jawa Timur. Sabtu sore, Tim Densus 88 Polda Jatim mendatangi rumah ini. Zainul diduga sebagai pelaku bom bunuh diri di Mapores Poso beberapa waktu yang lalu. Di rumah yang sempit ini Arifin sempat tinggal bersama ibunya, Jumaroh, beserta adik dan kakaknya sebelum menghilang dan tidak ada kabarnya lagi selama 4 bulan terakhir. Saat pergi dari rumah, Arifin mengaku akan bekerja sebagai kuli bangunan di Qatar. Menurut warga sekitar, wajah pelaku bom bunuh diri di Mapores Poso sangat mirip Arifin yang menghilang sejak 4 bulan lalu. Menurut warga, Arifin yang biasanya bekerja sebagai nelayan merupakan sosok yang baik dan ramah terhadap tetangganya. Arifin keluarga sini enggak, Bu? Ya mirip, persis. Pecah sekali? Ya, 99 persen ya. Ya, sudah 99 persen, sudah yakin. Yakin mirip ya? Tinggal kita menunggu tesnya hasil dari keluarganya. Kemarin banyak, Pak, eh, Bu, polisi yang disini? Kemarin banyak. Berapa orang, Pak? Enggak tahu, dari Jatim. Oh, iya. Orangnya gimana, Bu? Terutup atau gimana? Enggak, baik, kurangnya baik. Kalau tertutup sama keluarga ya enggak. Tertutup sama tetangga juga enggak. Sering nyapa. Di rumah ini, tim Densus 88, Pol Dajatim, dan Poles Ramongan hanya mengambil sebuah foto dan mengambil contoh darah Jumaroh untuk dilakukan tes TNA. Dari Lemongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.